selamat menikmati IC IC yang udah kita program IC regulator 78012 dan 7805 kita siapkan 2 2 transistor untuk titurnya ini TIP31 bisa menggunakan TIP31 TIP31 juga resistor 2 buah ini ukurannya 220 ohm untuk elko ini menggunakan 22 volt 470 di perbarat jadi 139 2 buah untuk bioda untuk bagi arah ini saya menggunakan TIP31 atau ini selainnya ini tombol saklar on off ini untuk lampu lednya kita menggunakan 2 buah mata lampu led kabel arus DC PCB yang udah kita bikin ya teman dan sebuah potensio untuk mengatur lead atau kecepatan lampu slide selanjutnya kita rakit atau kita ratakan kemudian untuk pertama kita ratakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasil yang sudah kita soldi tadi selanjutnya kita pasang kabel powernya kabel inputnya untuk yang merah ini adalah kabel plus untuk yang hitam ini adalah untuk kabel ground atau min selanjutnya kita pasang sebuah potensio ini untuk mengatur kecepatan gerak lampu lednya untuk yang ini kanan kiri tidak masalah untuk kanan kiri tidak masalah tengah harus dapat di tengah juga potensio potensio kita pasang untuk next kita pasang power atau lock ya ini untuk ini untuk ini untuk menjadi mode led ke flash jadi karena ini menggunakan dua mode kita pasang yang sebetulnya ke ground untuk yang kaki satunya ini ke kaki kaki 6 jadi kita pasang selanjutnya kita pasang lampu lampu kita menggunakan lampunya menggunakan 12 volt 2 kita pasang untuk plusnya ini sebenarnya jadi satu karena ini outputnya kita pasang kita pasang lagi untuk plusnya kita nah jadi udah biar sudah kita rakit kita tinggal ya begini kesimpulannya apabila teman-teman menggunakan lampu 12 volt maka untuk arus inputnya ini kita menggunakan 12 volt kalau teman-teman menggunakan lampunya 24 volt jadi untuk tegangan inputnya ini mengikuti untuk tegangan inputnya ini harus 24 volt karena input ini mengikuti output jadi tidak boleh terbalik apabila terbalik dia akan terbakar kita menggunakan 12 volt kita coba ini adalah versi untuk mode flash flash untuk mode glitch kita bisa tekan tombol ini oke teman-teman itu saja tutorial dari saya semoga terlihat jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa komentar pada kolom komentar di bawah ini dan jika perkenaan silahkan teman-teman klik subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan tombol oke saya akhirnya semoga ilmunya bermanfaat selamat